bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang minta nih cara untuk pakai underbond tapi si remnya tromol seringkali banyak yang curhat itu gak pakem oke kali ini kita kasih kasih gamaran lah setidaknya prinsip cara kerjanya itu efektif disini kebetulan ada motor konsumen saya juga sama dia itu tromol pakai underbond ahrs bilet kita bandingkan mana yang bagus dan mana yang kurang efektif kita kunjungi dulu punya si bos nih jadi buat kalian-kalian yang punya motor di modif di modif underbond yang belakangnya masih tromol jadi begini versi versi bengkel kami ya saya takutnya ada kesalahan kesalahan gak sepaham lah sama kalian jadi kalau kita itu prinsipnya cara kerja si pengereman itu ada disini sumbunya ada tiga satu dua tiga sama yang mendongkrak kalau yang original itu kan di bawah nah disini original disini titik tumpunya tapi dia tetap si penggeraknya di atas jadi anggaplah dia itu dibikin sejajar sejajar ya mungkin bisa dipahami apa itu fungsinya biar titik tumpunya sejajar jadi ketika ada pergerakan dari sobleker ketika mendapatkan beban itu tetap tidak ada perubahan banyak jadi pengereman itu sempurna misalkan seperti ini titik tumpu ya titik tumpu titik poros pergerakan sama ini dia itu tidak sejajar tidak sejajar jadi ketika ada pergerakan otomatis dia ngikut ngikut ke bawah ngikut ke bawah jadi ngga pakem apalagi kalau pergerakannya emang banyak jadi titik tumpunya kurang efektif nah ini dia versi versi simple ngga ada akal-akalnya tinggal pasang-pasang aja ini ini underbone ARS bilet underbone sultan ini cakep kisaran harganya di angka 800 ribuan kita kita coba cermati dari karya mekanik bengkel kami Ujang Tatang Ting dia mempelajari tentang gerak-gerakannya untuk mengatasi tromol yang seringkali dikeluhkan ngelos ketika pengereman Alhamdulillah fungsinya benar-benar sempurna dia itu merubah atau memanfaatkan kabel kopling bekas dia kabel kopling bekas pakai tambahan pakai napple ini gak bisa disetel yang ini bisa disetel dia ada setelannya ini gerakannya nah ini untuk di underbone nya yang dibikin diam itu kabel yang dalam kabel yang luar yang ditarik ini cara kerjanya jadi kalaupun ada pergerakan dari sobleker tidak ngaruh ke fungsi ini karena dia pakai kabel fleksibel fleksibel cara kerjanya yang kabel dalam dimatikan kabel ditarik ditarik ini saya videokan nih oke yang ini sebaliknya yang kabel luar diam kabel dalam yang bergerak oke 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 bisa dimengerti mudah mudahan bermanfaat bermanfaat bagi yang menyimak yang menonton bagi saya mudah-mudahan bengkel saya juga makin rame aja nih amin pertanyaan pertanyaan eh pasti akan muncul yang di pertanyaan yang akan ditanyakan kalau underbondnya tipenya beda nah itu jawabannya simple aja yang penting yang pertama itu memahami cara kerjanya yang kedua kreatif untuk memodifikasinya biar cara kerjanya itu benar-benar sempurna nah saya jawab pertanyaan yang pasti akan ditanyakan jadi tidak usah menanyakan underbond saya pakai ini gimana caranya tinggal kreatif aja oke oke mudah-mudahan dengan video ini sangat membantu untuk para modifikasi yang pencipta tromol oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati